Intro Shalom saudaraku saat ini mari kita nikmati berketuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri buku renungan harian Bapak kita peduli selamat menikmati judul renungan kita hari ini ialah kita adalah objek dari kasih yang kekal mari kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan ia akan kami berdalam saat ini terima kasih karena engkau siap hadir bersama-sama dengan kami dalam nama Yesus, amin ayat inti kita hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan Saudaraku hati yang berserah pada aturan Allah yang bijaksana akan percaya pada hasil pemeliharaannya godaan memang akan datang untuk matahkan semangat tetapi apakah yang diperoleh dengan menyerah pada godaan semacam itu apakah jiwa bisa dijadikan lebih baik dengan mengeluh dan bersungut-sungut tentang satu-satunya sumber kekuatannya apakah jangkar yang dilempar jatuh pada kedalaman yang memadai akankah itu kuat dalam keadaan sakit akankah itu merupakan kesaksian yang diberikan pada pemandangan hidup yang terakhir ketika bibir menjadi lumpuh dengan kematian jangkarnya kuat aku tahu bahwa penebusku hidup Oh Yesus yang amat baik penuh kasih panjang sabar betapa jiwaku memujamu agar jiwa yang merana tidak pantas tercemar dosa bisa berdiri di hadapan Allah yang kudus sempurna dalam kebenaran pengganti dan penanggung kita takjublah wahai semesta langit dan terpesonallah segenap bumi karena manusia yang terjatuh menjadi sasaran kasih dan sukacitanya yang tak terbatas ia bersukacita atas mereka dengan lagu-lagu surgawi dan manusia yang tercemar dosa yang telah dibersihkan melalui kebenaran Kristus dihadapkan kepada Bapak dihadapkan kepada Bapak bebas dari noda dan kotoran dosa tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka romah 8 ayat 33 biarlah setiap siap yang lemah dan terguncang mendapat pelabuhan di dalam Yesus Kristus dan tidak berpusat pada diri sendiri sehingga ia hanya memikirkan kekecewaannya yang kecil serta gangguan pada pengharapan dan rencananya tidakkah korban rencana keselamatan mencakup segalanya jika Allah yang maha kuasa membenarkanku siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati ayat 34 dalam keadaannya yang sekarat ia telah menyatakan kasihnya bagi manusia cukuplah kematian baginya hukum menyalahkan pendosa dan menggerakkan dia pada Kristus Allah yang membenarkan dan mengampuni iblis akan menuduh dan meminta izin untuk menghancurkan tetapi Allah yang membuka pintu perlindungan Allah yang membenarkan dia yang memasuki pintu itu kalau begitu bila mana Allah ada di pihak kita siapakah yang melawan kita oh kebenaran yang bercahaya itu mengapakah manusia tidak melihatnya mengapakah tidak berjalan di tengah cahayaan yang gemilang mengapakah semua yang percaya tidak membicarakan tentang kasih Kristus yang tidak banding Allah yang hidup dan berkuasa semua yang diselamatkan harus berjuang dengan gagah berani layaknya tentara Yesus Kristus kemudian mereka akan didaftarkan dalam buku surga sebagai yang setia dan benar mereka harus melakukan pekerjaan Yesus Kristus melakukan perjuangan iman yang baik Tuhan memberkati kita hari ini mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk waktu yang indah dimana kami boleh merenungkan akan kebenaran firmanmu sebelum kami melakukan semua aktivitas kami kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya di bawah kasih karuniamu tolonglah kami hari ini Tuhan arahkan langkah ke kami pegang tangan kami bawa kami kepada kemenangan sehingga setiap pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini sukses surga kami rai terima kasih Tuhan karena kami boleh menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton